Pembangun mana? Di Surabaya Selasa 24 Agustus, mengungkap kompletan tersebut merupakan pengendahan narkotika jenis sabu-sabu jaringan antar provinsi yang biasa beroperasi di wilayah Jakarta, Medan, dan Surabaya. Diduga sabu-sabu yang diedarkan berasal dari negeri China, dilihat dari kemasannya yang khas berbungkus teh hijau. Jumlah barang bukti yang telah kita sita dan kita amankan dari masing-masing tersangka, total sebanyak 13.394,78 gram atau senilai 13,5 miliar. Bila dikompensi menjadi penyalahgunaan narkoba jenis biotropikas jenis sabu, maka untuk narkoba foresta Peserabaya telah menyelamatkan sebanyak 150 ribu masyarakat yang dapat melakukan penyalahgunaan narkoba. Polisi masih mengembangkan penyelidikan yang diduga mengarah ke jaringan pengendar yang lebih besar di Pulau Madura. Para pengendar dalam kompletan ini sejarah pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya bidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Rasulullah, Kenter Berita Antara, Mawarat Taga. Pasal persangkaan dengan... Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.